Halo guys kembali lagi dari tutetek drawing kita akan membahas masalah apa laptop yang speknya hebatnya kecil atau ya standar hebatnya yang tadi banyak banget yang nanya katanya saya udah kasih tahu gunakan Atoket 2007 nah udah gunakan Atoket 2007 terus cara nyettingnya gimana pertamanya katanya aduh saya bingung jelasinnya jadi kita akan buat tutorialnya di Atoket 2007 untuk nyettingnya kebetulan saya udah ada Atoket 2007 nah yang kemarin terus banyaknya yang IG juga kenapa nggak bikin tutorial SketchUp dan Core Draw Photoshop nah itu saya lihat tutorialnya itu di YouTube itu hampir ratusan ya guys ya SketchUp itu tutorialnya bukan ratusan lagi hampir ribuan nah percuma gitu bikin apa tutorial seperti gitu-gitu bukan gimana ya ibadah udah banyak banget gitu nanti langkah kedepannya saya akan bikin tutorial tentang cara bikin rangka mobil ya guys ya tapi saya coba tadi sorean sekitar sorean sebelum saya upload video yang tadi itu saya nggak menggunakan apa hebatnya nggak menggunakan suara itu hampir tiga jam lebih ya guys ya saya bingung juga kalau bikin dengan rangka mobil itu kalau gunakan suara kalau gunakan suara itu lebih kali lima jam itu saya gunakan atau desain atau studio ya guys ya buat modifikasi mobil atau desain mobil nah nanti itu langkah nantilah kedepan itunya membahas itunya soalnya saya bahas sedikit aja tadi coba-coba bikin desain rangka mobil ya sekitar tiga jam itu nggak gunakan suara ya nanti saya akan bikin itunya soalnya ini totalnya belum ada di belum ada kali belum ada atau emang nggak di-upload kali di YouTube ya saya lihat di YouTube nggak ada tutorial bahasa Indonesia nya hampir luar negeri semua ini ya guys ya aplikasinya jadi nggak ada Indonesia semua nah saya akan bikin tutorialnya yang ibadahnya yang masih jarang gitu ya kemarin saya bikin cek dia yang jarang eh sekarang udah banyak jadi ibadahnya kalau males gitu ya ibadahnya guys saya udah ada aja masih udah ngasih ilmu mesinnya masih baik-baik orang gitu mau ngasih ilmu yang mempaat bagi yang dibutuhkannya oke gitu aja ya saya bahas yang lainnya kita akan membahas atau ke 2007 Oke kita langsung aja untuk settingan awal nanti saya kasih link buat downloadnya di bawah nah disini kan sebelum yang kita mulai kita eh tulis dulu coba kita nis ini buat nyetem ukurannya guys ya ukuran disini ganti dulu ukurannya milimeter terus disininya di kosongin ini buat ukuran biasa kalau nggak ada koma-komanya gitu gitu ya guys ya kalau ada ukurannya kan kalau pengennya ada komanya nanti bisa diubah diubah juga ukuran mah gampang itu oke kalau udah seperti ini tinggal kita oke aja nah kalau udah seperti ini tinggal kita eh klik kanan nah disini kayak tadi saya sudah setting dikit juga ya guys ya nah disini dicentangin kalau nggak salah ini ada satu nggak dicentangin dicentangin ya guys ya di drafting ini dicentangin ini fungsinya nanti saya fungsinya buat eh ibaratnya bikin lentus pas tengah-tengahnya nggak elor gitu ibaratnya nggak susah lah ngepasinnya tinggal kita oke nah kalau udah seperti ini tinggal kita eh tulis eh B S kalau nggak salah nah disini dari situ settingan awal ya guys ya disini buat sama juga kayak tadi eh buah sepertinya kayak gini nih ini eh kita bahas dulu ini centangin semua ya guys ya nih centangin semua biar enak nah biar enak itu ya gimana fungsinya fungsinya seperti ini kita bikin kontak dulu deh kita lain ah disininya ada tengah-tengah nih maksudnya nih ada tengah-tengah terus posisinya mau tengah-tengah kalau udah pas tengah-tengahnya ininya ada tuh bentuknya terus ada garis titik-titiknya ya guys ya biar nyaman gitu gambarnya tinggal kita eh hapus aja terus apalagi kalau udah seperti ini nah seperti ini maksudnya Oke tinggal kita disini klik kanan terus di acd di sini kita akan membutuhkan ibaratnya yang kita butuhkan aja ya guys ya atau semuanya bisa dicentangin atau gimana disini butuhkan di dimension atau ukuran nah seperti ini ya guys ya terus disini apalagi tinggal kita eh view view itu mengubah tampilan tampilan tiga dimensi apa dua dimensi gitu terus tinggal kita cari lagi disini apalagi ya saya lupa lagi leder nggak usah leder view 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 stand view stand ini ibaratnya buat kasih warna nanti buat tiga dimensinya ya guys ya ini warna-warnanya nah terus tinggal apalagi nih saya teks-teks bukan leder Robita Robit itu kan fungsinya buat menggerakkan tiga dimensi gambar objek tiga dimensi nah kalau udah seperti ini ya udah selesai ya guys ya tinggal apalagi nah eh udah selesai ya tinggal kita gambar aja nah saya akan bahas itu aja kalau pengen nanti bahas bikin tutorial di 2007 saya kalau nggak salah bikin ya 3 tahun belakang kalau saya bikin tutorial 2007 itu emang nggak banyak cuma berapa 10 apa 14 saya lupa lagi nanti saya kasih linknya deh yang bagian pemulanya kalau pengen bikin tutorial dari sininya nanti saya bikinin ya guys ya saya bikinin nah itu dia guys ya cara setting awal di atau ke 2007 Nah kalau ada masih kesulitan silahkan komentar ya soalnya tadi saya mau jelasin bingung kalau jelasin pakai bahasa gitu bahasanya saya bingung harus bikin ini ya udahlah saya bikin tutorial aja ya udah ini lumayan jamnya udah James yang berapa ini udah jam 11 jam 12 ya guys ya udah jam tidur ini juga Aduh udah mulai ngantuk jadi nggak apa-apa demi ya ibaratnya temen lah ibaratnya bantu temen juga Oke gitu aja ya guys ya sampai jumpa kembali guys selamat Kalau Agriculture kasih kita 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 Terima kasih.